Kementerian Sosial Republik Indonesia melakukan kunjungan ke wilayah terdampak kekeringan di Jombang. Berada di lokasi, Mensos Tri Risma hari ini menemukan air yang biasa dikonsumsi warga sehari-hari mengandung kapur, sehingga dinilai membahayakan untuk kesehatan. Pihak Kementerian Sos memberikan bantuan darurat air bersih beserta tandon yang akan diisi setiap hari hingga bantuan pembuatan sumur bor selesai dikerjakan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini melakukan kunjungan di wilayah terdampak kekeringan akibat Elino di Jombang, Jawa Timur. Berada di Dusun Tondosi, Desa Pojok Litih, Kecamatan Pelandaan Jombang, Mensos Risma mengecek kondisi air yang dikonsumsi warga selama dua bulan di musim kemarau panjang. Hasilnya setelah dilakukan tes, sumber air tersebut dinilai kurang memadai. Bahkan disebutkan Risma, air tersebut mengandung kapur. Sehingga dinilainya sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan itu, sebagai tindak lanjutnya, ia memberikan bantuan sumur bor yang masih dalam pengerjaan. Sumur bor tersebut diperkirakan akan selesai pengerjaannya dalam kurun waktu satu hingga dua bulan. Sementara ini, untuk memenuhi kebutuhan air bersih ratusan jiwa terdampak kekeringan, Mensos Risma memberikan lima tandon yang akan diisi setiap hari. Tak hanya itu, Tri Risma hari ini juga memberikan bantuan sembako dan memberikan pembelajaran usaha bagi warga setempat. Hal itu dijelaskan untuk memudahkan warga setempat mempunyai usaha yang bernilai dan meningkatkan perekonomian. Sumber yang tadi itu ternyata kita cek kualitasnya jelek. Itu bahaya sekali. Karena kalau ngandung kapur, pasti yang ginjal yang kena. Karena itu, tapi ada komponen yang cukup berat. Tadi ada garam, ada kapur. Nah, karena itu kita akan alihkan ke sumber yang lain yang kita sudah temukan sumber itu, tapi memang butuh pengeboran cukup dalam 120 meter. Nah, sementara kita akan kirim air bersih sampai nanti air keluar seperti itu. Mereka, dia mintanya dua bulan sebetulnya, tapi coba saya kami tawar secepatnya. Karena kalau enggak kan kita harus isi juga pakai tanki air. Sementara menurut warga, setempat kekeringan air sudah dirasakan kurang lebih dua bulan, tepatnya saat musim kemarau berkepanjangan. Guna memenuhi kebutuhan seperti konsumsi, mencuci, dan mandi, warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih dari BPBD Jombang. Bahkan ketika kekurangan air, warga terpaksa mengais air kotor di kubangan aliran sungai yang sudah mengering. Air kotor tersebut terpaksa digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga setempat setiap harinya. Mau dibantu air bersih, digali, dibor itu mas, sedalamnya 120 katanya tadi. Ya itu mas, kering, enggak ada air, terus kondisi air di sini itu banyak zat kapurnya. Udah sejak kapan ini bu? Sejak bulan 10 awal. Sejak musim kemarau bu? Sejak musim kemarau. Kalau buat konsumsi sendiri dari mana bu? Kalau buat konsumsi itu ya ada yang dari itu apa, sungai yang galian itu ya juga ada. Yang satunya itu, itu kan ada tandon dari apa itu? BPBD. BPBD itu. Sementara itu warga terdampak kekeringan mengaku bersyukur telah ditindaklanjuti oleh pemerintah secara langsung. Dari Jombang, Roni Soehartomo melaporkan.